Susi dan Kodir Artverdi Sambo terancam pidana 7 tahun penjara karena dianggap memberikan kesaksian palsu di persidangan. Hari ini diungkapkan Pakar Hukum Pidana Ungkap Dugaan Penyebab Kesaksian Asisten Rumah Tangga Artverdi Sambo dan Putri Chandrawati meragukan. Terima kasih sudah menonton, like, follow dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Selain itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan UPH, Jamin Ginting mengungkap sebuah cara yang bisa dilakukan untuk membuat Susi dan Kodir bersaksi jujur. Susi dan Kodir dihadirkan sebagai saksi di persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dalam persidangan perkara pembunuhan maupun obstruction of justice, keterangan Susi dan Kodir dianggap sangat meragukan. Keduanya sudah diingatkan Jaksa dan Hakim bahwa saksi yang memberikan kesaksian palsu bisa menjadi tersangka dan dijerat ancaman pidana tujuh tahun. Banyak pihak yang kemudian meminta Susi dan Kodir ini ditetapkan sebagai tersangka, agar nantinya bisa jadi jujur di persidangan. Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan UPH, Jamin Ginting, menilai Hakim sudah terbisa menghadapi saksi yang berbohong, sehingga keterangan para saksi tidak akan langsung dipercayai begitu saja. Menurut dia, terkait dugaan Susi dan Dirianto alias Kodir berbohong, tak terlepas dari kondisi keduanya yang rentan. Kedua art itu hingga kini diduga masih bekerja untuk Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, dan mendapat upah atas pekerjaan sebagai asisten rumah tangga itu. Dua saksi ini dia sebut, dilihat dari latar belakang pendidikan, sangat mungkin tidak memahami konsekuensi bila menyampaikan kesaksian palsu di persidangan. Menjadikan tersangka pada dua orang itu, bisa saja dilakukan. Namun menurutnya yang paling prinsip saat ini untuk menggali keterangan keduanya, bukan dengan menjadikan tersangka. Banyak cara sebenarnya, paling prinsip kan saksi ini penting. Apalagi Susi, kejadian mulai dari Magelang hingga Saguling dan Duren Tiga di Atau, ucapnya dikutip dari Kompas Siang, Jumat tanggal 4 November tahun 2022. Kesaksian yang terkesan berbelit-belit pada sidang kemarin, menurutnya tidak terlepas dari status dua orang itu yang masih berada di lingkungan terdakwa, sehingga bisa mudah dipengaruhi. Jadi saya kira harus ditempatkan mereka dalam tempat khusus. Dengan begitu dia tidak bisa lagi dipengaruhi oleh siapapun, ungkapnya. Jamin Ginting pun mengingatkan agar jangan sampai ada pengacara yang justru mengarahkan saksi untuk memberi keterangan bohong. Bahaya kalau sampai arahan itu dari pengacaranya. Itu masuk penyertaan jadinya, pengacaranya masuk pasal 55 menyuruh orang untuk melakukan suatu tindak pidana yaitu memberikan keterangan palsu dalam persidangan, ungkapnya. Andai saksi jadi tersangka, bila saksi Susi dan Kodir ditetapkan tersangka, kata Jamin Ginting, bisa membuat proses persidangan pada perkara pembunuhan Brigadir Yosua ini jadi sangat lama. Sebab, ungkapnya, bisa jadi nantinya harus diputuskan terlebih dahulu di ruang sidang, apakah benar-benar memberi keterangan palsu atau tidak. Setelah pembuktian itu barulah nantinya dilanjutkan lagi dengan sidang pembunuhan.